Menjadi ayah yang hebat perlu menjadi seorang juara setidaknya dalam tiga hal Ayah yang hebat harus sudah selesai mengatasi dirinya sendiri Kalau dia enggak bisa mengatasi dirinya sendiri dia akan menjadi loser Bila seorang ayah kalah dengan dirinya sendiri Maka anak akan meniru perilaku buruk tersebut Semasa kecil mungkin seng anak hanya diam Akan tetapi di masa dewasa nantinya akan kembali teringat perilaku-perilaku buruk seng ayah Dan dijadikan sebagai pembenaran untuk ditirunya Selanjutnya setelah menjadi juara bagi diri sendiri ayah pun harus menjadi juara bagi pasangan Ayah merupakan tiang bagi istri Seorang ayah pula yang berada paling depan untuk mengatasi semua persoalan pasangan Bagaimana caranya? Mulai memahami pasangan Semakin lama memahami semakin bisa selesaikan masalah Juara terakhir adalah bagi anak-anak Ayah perlu mencintai anak apa adanya Sebab menurut saya Tak sedikit ayah merasa kecewa dengan bentuk fisik anak Sehingga membuatnya tak mencintai anak Akhirnya Saat mengasuh dan membentuk anak Sang ayah melakukannya dengan cara yang tidak maksimal Demi menjadi juara bagi anak Ayah perlu memenuhi kebutuhan dasar anak Yakni dihormati Dicintai Disayangi Dan dihargai Kebutuhan dasar ini tidak bisa didiskon saat anak minta Harus dituruti Bagaimana caranya? Saat pulang dari kantor kita tidak bisa bilang capek Harus turuti bila anak ingin disayang atau dipeluh Itulah Sekilas info Tentang ayah yang hebat Harus menjadi juara Ayah yang hebat harus menjadi ayah yang juara Juara di dalam tiga hal Apakah Anda sudah memilikinya? Semoga Kalian menjadi ayah yang hebat Ayah yang sukses Terima kasih atas perhatiannya Jika kalian suka dengan video ini Silahkan kalian like Share Ya Komen-komen yang positif Subscribe Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng Agar selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika kami Ya Update video-video terbaru Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih